Halo teman-teman, hari ini aku kedatangan Ismail Ismail kenalan dulu deh Halo teman-teman, perkenalkan saya Ismail Saya berasal dari Bapak Yang kebetulan kemarin baru keterima telkom di bulan Februari 2021 ini di GPTP 13 Wah selamat Mael, jadi barusan penempatan ini ya? Oh barusan banget Nah ini kita mau ngobrol santai aja gitu Mungkin latar belakang Mael dulu gitu Mael itu dari keluarga seperti apa gitu ya Terus memang cita-citanya ke telkom kah atau gimana gitu Oke, kalau di ngomongin soal cita-cita ya Sebenarnya kalau cita-cita itu baru-baru aja terbentuk gitu Soalnya karena apa? Kemarin itu sempat bekerja dan emang di sekitar lingkungan telkom gitu Mas Dan saya tahu banget tentang gimana sih karyawan-karyawan di telkom itu Apa aja benefitnya, terus apa-apa aja yang dia dapatkan Nah semenjak itu saya pikir kayaknya keren deh Kalau bisa masuk telkom nih Dan kayaknya masih jarang ya orang di universitasnya Mael yang keterima gitu ya Jadi pengen banget bisa gitu ya Kemarin kan sempat kayaknya raku ya mau daftar gitu Ini bisa nggak ya gitu ya Betul-betul Jadi waktu kemarin itu sebenarnya saya nggak pernah berpikir jauh gitu Mas Tentang bisa nggak sih aku masuk BUMN sekelas BUMN Karena saya di latar belakang pendidikan Ya notabene-nya kampusnya itu nggak terkenal Bahkan banyak orang itu asing dan lokal gitu Lokal Jadi emang nggak terkenal Namun ada case di mana teman saya kakak senior kebetulan Yang ngelamar dan keterima Nah sejak saat itu tuh Menggebu-gebu dan aneh terpacu jadi semangat Wah berarti telkom nih ngambil tenaga kerja Bukan hanya dari kampus-kampus yang elite aja nih Jadi event itu kampus nggak terkenal Itu bisa kalau masuk di telkom Nggak terkenal berarti swasta gitu ya Swasta kecil Dunggungnya masih kecil gitu ya Dunggungnya masih kecil Dunggungnya masih kecil Masih bisa diterima Nah sekarang pertanyaannya Menurut Ismail apa yang membuat Ismail diterima nih di telkom Oke Salah satu hal yang bisa saya banggakan Dan salah satu nilai poin lebih lah Kenapa saya bisa karya di telkom itu dari segi pengalaman kerja Kebetulan waktu saya baru banget dulu sekolah di SMK pada saat itu Saya itu langsung kerja dan kebetulan juga salah satu anak perusahaan telkom Nah jadi saya udah bekerja itu dari 2015 Dan abis itu di 2016nya saya baru masuk kuliah Jadi setelahnya saya kerja sambil kuliah mas Jadi mungkin salah satu positifnya saya ngelambar fresh graduate Tapi pengalaman kerja juga Oke Jadi Terus disebutnya part time ya Maksudnya ngatur waktu ya Jadi kuliah kapan Kerjanya kapan gitu Iya jadi ngatur Kemarin itu emang pagi saya kerja Terus lanjutnya pas malam kuliah Jadi emang bisa pagi waktu Nah selain pengalaman kerja Apalagi ini kira-kira Selain pengalaman kerja Wah ada ini sertifikasi Jadi emang dalam beberapa hal aku ada sertifikat Yang baik waktu saat di kampus intern maupun di luar gitu Salah satunya saya kemarin ngambil data science Itu sertifikasi yang diberikan oleh Pominfo Dan gratis 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 benar-benar gratis Untuk ya jadi mungkin teman-teman bisa nyoba Selain itu juga saya ada sertifikasi MTCNA Mikrotik gitu mas Oke jadi itu berhubungan dengan pekerjaan yang dilamar Berhubungan Walaupun kayak data science sebenarnya gak terlalu bersinggungan Cuman ya sama-sama IT sih sebenarnya Karena apa Yang saya lamar access network gitu Kalau yang ITCNA itu masih berbasis network Sedangkan data science data Cuman sama-sama IT sih Jadi sebenarnya masih bersinggungan Cuman gak lurus itu lama Kalau organisasi dulu ikut gak waktu kuliah Atau pengalaman organisasi itu ditunjukkan dengan apa gitu Oke kalau organisasi sebenarnya saya gak banyak ya mas Karena apa Karena itu tadi kerja sama kuliah Sehingga waktu untuk berorganisasi itu gak ada kurang lah ya mas Cuman waktu saya lulus kuliah Itu sempat langsung masuk di organisasi Dan namanya ciket stunting pada saat itu Nah disitu Saya bisa menjual juga Karena emang waktu di organisasi itu Saya dapat pekerjaan yang menurut saya itu lumayan susah gitu Dan menurut aku itu juga salah satu poin plus Yang saya ceritakan kepada interviewer kemarin itu Dan ya itu pasti berpengaruh banget gitu Setidaknya ada satu lah ya Yang bisa diceritakan bahwa Ismail bisa bekerja sama dengan orang lain gitu Nah selain itu apa nih Kalau IPK atau Tufel itu ngaruh gak? IPK sama Tufel Kalau menurut saya Ya setiap perusahaan itu punya standarisasi sendiri-sendiri ya Cuman ya selama itu melebihi standar dari yang ditetapkan Itu gak dihitung Mau misalkan standarnya 3 31, 3,7 itu udah gak dihitung Yang penting melebihi standarisasi Sisanya itu proses tahapan Oh proses tahapan Tahapan Proses rekumennya itu Yang dari tes-tes dan wawancara Tes, psikotest dan lain sebagainya Jadi semua itu dinilai dari situ Jadi mungkin hanya sebatas nilai IPK itu Sebatas apa yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut Sisanya ya nanti pas tes selain itu Apa tadi mas? Tufel Nah yang Tufel itu Kebetulan GPTP 13 Yang katakan aku itu gak wajib Bener-bener gak wajib Karena apa? Waktu tes itu ada lagi tes bahasa Inggrisnya Ada tes bahasa Inggris Jadi Kalau boleh tahu tahapannya apa saja tesnya? Oh kalau gue tahu kemarin itu tesnya TKD awalnya Nah di tes kemampuan dasar itu Itu banyak banget mas Dari ada numeri ke logika itu ya Penghitungan logika Terus ada Bangun ruang gitu gitu ya Bangun ruang Putar-putar itu ya Putar-putar Lebih baik ke logik Terus ada Akhlak ya Akhlak itu salah satu per value BUMN Di awal Di kadu itu ada itu Ada Berarti teman-teman yang mau masuk BUMN Mempelajarin itu Mempelajarin itu Mempelajarin yang lak ya Di internet aja ada itu ya Ada di internet itu ada Terus ke warga negaraan juga ada Pantai gila dan sebagainya Kayak tes-tes PNS lah ya Di awal itu Bener Terus selanjutnya Habis itu Habis itu masuk ke proses kemarin Itu psikotest Psikotest itu apa? Psikotest Psikotest kemarin itu Yang untuk psikotest itu berbeda-beda ya Di GPTP sendiri Setiap tahunnya pasti berubah mas Jadi Kalau saya kemarin itu mengurutkan Skala prioritas dalam bekerja Dan itu pertanyaan yang selalu berulang Dari nomor satu, nomor dua itu berulang Jadi kita melihat Sebenarnya Kita ini konsisten gak sih Dengan apa yang sudah kita isi Jadi kita pengurutannya benar-benar Dilihat gitu Jangan sampai Kita mengurutkan Tapi kita gak tahu Prioritasnya Iya prioritas kita itu yang mana sih sebenarnya Itu kayak apa bentunya Kayak mail-mail gitu Bukan Bukan Tes yang mail basket itu Bukan Bukan Jadi Misal Soal pertama Itu nanti kayak Di pekerjaan itu bakal bagaimana Misal Saya tipekan orang yang suka Bekerja sama-sama tim Nanti itu diurutin Ada lagi Saya tipekan orang yang suka bekerja di lapangan Nanti diurutin tuh Dan Itu banyak-banyak banget Mungkin dalam satu soal itu Ada sepuluh yang harus diurutin Dan setelahnya itu Bakal ngurutin lagi Dan soalnya itu ada yang sama gitu mas Gak semua sama Cuma ada yang sama Dan itu pasti dilihat tuh Kalau misalkan yang di awal itu Lebih Lebih yang diutamakan itu Bekerja sama-sama tim Jangan sampai Yang bekerja Di luar Dari ruangan Itu di atasnya lagi Intinya harus sama Intinya itu harus sesuai Dengan apa yang ditetapkan gitu mas Nah Itu tes kedua Selanjutnya Habis itu Habis psikotest Kemarin itu Ada namanya FGD Forum Discussion Nah itu Kita dikumpulkan Dalam satu kelompok kecil 5-6 orang Itu online Kemarin via zoom 5-6 orang Lalu kita disitu Berdialog Dan dikasihkan Sebuah permasalahan Kemarin saya dikasih Dua permasalahan Disuruh Nganalisis Ngebaca Dan Bener-bener memahami lah Apa dari inti dari permasalahan itu Selama 15 menit Nah setelahnya Kita dikasihkan waktu Sekitar 45 menit Untuk mencari Solusi Dari dua permasalahan tersebut Keterima semua Tes bidang ada dua kali Mohon maaf Tadi ada lupa Yang pertama waktu TKD itu Ada tes bidang Benarnya mas Sesuai dengan job role Yang kita ambil Yang sebelumnya Pilihan ganda Setelah FGD Ini Isai Kita menjawab Dikasihkan pertanyaan Kita jawab Di Isai Nah hasil dari jawaban kita itu Yang Isai Bener-bener dipertanyakan Pasal interview Apa sih yang kita tulis Alasan yang mendasarin Itu apa Jadi emang Seperti itu Dan cross interview kemarin Itu tiga orang langsung mas Tiga orang Yang mana itu Yang interview Yang interview itu Tiga orang Ada dari Mungkin dari orang Yang sesuai dengan job role Bidang itu Terus ada Psikolog Dan sama HR Oke Nah yang FGD sama Mair Kan tadi Empat orang ada yang lolos ya Itu lolos semua gak? Kebetulan Dari enam orang Yang empat Yang lolos Habis itu Sampai bener-bener Keterima Cuman saya mas Jadi yang Teman-teman Jadi itu walaupun Ini gak keterima ya? Gak keterima Kalau boleh tahu Universitasnya Top Indonesia gitu? Yang teman-teman yang lain Teman-teman lain itu Top-top gitu Jadi emang Masuk Masuk kayak Sorry ya Maksudnya Masuk jajaran kayak UI, ITB Ada yang Ada yang itu Ada ITB Ada UI Itu dan Beberapa juga Alhamdulillah Maksudnya 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 Emang masih reddeki Ya tapi Berarti kan prosesnya Luar biasa ya Nah tapi Sebenernya Mali ini kan Kerja dulu di Anak Pusahaan Telekom Sebelum melamar Berarti ada orang dalam nih Orang dalam Kalau bicara orang dalam Beberapa orang Mungkin berpikirnya negatif Nih mas Cuma Orang yang dalam Di sini Saya benar-benar Menggunakan itu Dalam artian apa Untuk sharing knowledge Karena apa Banyak nih Karena aku sebelumnya Kerja di Anak Pusahaan Telekom Jadi saya juga Banyak kenalan Yang benar-benar Kerja di Telekomnya nih mas Jadi saya Banyak nanya tuh Kira-kira Apa sih Yang dipertanyakan Tesnya tuh Bakal bagaimana sih Cara menjawabnya pun Saya benar-benar Menanyain Dan sangat bersyukur gitu Teman-teman yang Di Telekom itu Benar-benar Mau berbagi ilmunya mereka Dan sharing Apapun yang Bahkan mereka tahu Bahkan kadang Saya itu gak nanya Mereka mau kasih tahu Ini nanti tesnya gini-gini Nanti tesnya gini-gini Il kamu prepare Di sini deh Nanti bakal Kalau misalkan di RGD Kamu mau gak gini Jangan begini Nah terus Nah kan wawancara ya Wawancara 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 pun Saya diajarin juga Gitu mas Il nanti Kuman akan ditanyain Misal Kekurangan Bagaimana cara menjawabnya Mungkin planning Kedepannya Misalkan ditanya planning Jawabnya gimana Apa yang gak boleh Di ucapkan Saat interview Itu udah Saya pelajarin Sama orang yang Kebetulan udah Keterima di Telkom Jadi orang dalam ini Sepenting itu Gitu mas Iya Tapi kan gak ada Yang anak-anak ya Cuma Sharing knowledge Benar-benar Sharing knowledge Karena waktu FGD pun gak akan bisa dibantu ya Betul Jadi karena FGD nya itu on cam Benar-benar Ada fasilitatornya juga Yang ngawasin Untuk kita Jangan sampai Kita bertatapan Selain Hadap kamera Jadi kalau misalkan Kita nanti Mungkin ke kiri ke kanan Itu mungkin Akan dicurigain Dan mungkin itu Bakal dapat nilai Kurang Kurang gitu Kalau misalnya Nah itu Selain FGD Kalau TKD Itu latihannya Udah dari jauh-jauh lagi TKD Jadi Ini cerita sama Dari teman yang kemarin Udah baru keterima Bahkan aku Waktu sebelum Hulus pun Teman udah keterima Disitu karena Saya wah gila Maksudnya Teman yang Masuk itu juga Satu kampus Kebetulan Wah besar keterima Disitu langsung Saya giat gitu Mas Nanya-nanya Apa nih Yang perlu di prepare Nah pada saat itu GPTP 12 Karena Setiap tahun Telekom itu Selalu memberikan Ketentuan yang berbeda-beda Disitu Di akhirnya Tuh Wah wajib Pak sayang Gak wajib Berapa itu wajibnya Kemarin Itu 450 Tapi kan Mile Nyiapin itu dulu Nyiapin itu Sudah kesiapin Karena Ngikutin dia Saya pikir itu wajib Jadi Saya sudah Prepare Bahkan sebelum Saya lulus nih Saya udah belajar Tentang Puffer Terus saya tanyain Di tes-tesnya itu Apa-apa aja Nah di TKD-nya itu Ya mungkin Belajarin tentang Spasial Itu yang menggambar Terus Mempelajarin Tentang tes koran Dalam psikotest Ataupun FGD yang Eh tes online Yang lainnya Kayak Numerical Itu bakal bagaimana Sih Terus Ya Logikal Sudah saya pelajarin Bahkan Sebelum saya lulus kuliah Mas Jadi emang Persiapan untuk Saya Submit Di Telkom Submit berkas di Telkom Itu saya sudah pelajarin Jauh Jadi artinya Yang kemarin Aku bicara Itu benar ya Teman-teman Jadi Dari pengalaman Mail tadi Itu ada Beberapa hal Yang penting Yang sebelum Melamal pekerjaan Itu bakal Sangat membantu Yang pertama Experience Kemarin aku share Experience itu Nomor 1 Jadi Pengalaman kerja Itu akan menjadi Apa ya Pertimbangan Nomor 1 Terus yang kedua Itu tadi Ada sertifikasi Keahlian Hard skill Soft skill Terus yang ketiga Network Network Dalam arti Baik Jadi Itu Tadi Ada cerita Bahwa ada Anak pejabat Yang tidak diterima Banyak Ada beberapa Iya Saya juga banyak Mendengar Ada beberapa Salah satu Petinggila Di Telkom Yang mencoba Melamar Dan Banyak juga Yang gagal Karena itu Saya pikir Mungkin Cross repitmennya Telkom itu Sebaik itu Dan serapat itu Jadi Tidak Bisa Titip Tapi Kalau Mau share Knowledge Terbuka Terbuka Bahkan Mahil Kalau Teman-teman Yang Di sana Mau lulus Mau Mendaftar Kok bisa Nanya Juga Bisa 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 Jadi Kita Terbuka Mahil Kalau Teman-teman Ada pertanyaan Silahkan Di komen Nanti Saya Sampaikan Mahil Kalau Mau Email Juga Boleh Email Artinya Menyemanati Jadi Ismail Asli Kalimantan Beruntungnya Di tempat Emang Masih Berjodoh Jadi Ini orang Yang Maling Beruntung Berkat Doa Ibu Sangat Sangat Penting Jadi Selain Mempersiapkan Diri Tentang Tes Itu Butuh Juga Kita Tentang Kepada Tuhan Dan Juga Kepada Orang Tua Jadi Jangan Mulu Kita Memperhatikan Setang Proses Repetmen Doang Kita Juga Perlu Banyak Berdoa Banyak Itiar Dan Minta Doa Orang Tua Pastinya Dan Keluarga Semakin Banyak Kita Minta Berdoa Sama Orang Saya Yakin Semakin Terbuka Peluang Kita Untuk Bisa Mas Itu Sampai Bisa Ngalain Berapa Orang Jadi Mas Di Jaman Aku Itu Yang Laman Kebetulan 98.000 Mas Hampir 100.000 Hampir 100.000 Dan Yang Keterima Itu 274 Berapa Itu Berarti Hampir 1 Banding 400 1 Berdasarkan 0, Berapa Perjalan Itu Mas Luar Biasa Sekali Jadi Itu Juga Pertolongan Ya Doa Ibu Tapi Mail Ada Cerita Aku Mungkin Biar Semangat Teman Mail Kenapa Kok Habis SMK Langsung Terus Kerja Bisa Disare Semangat Lagi Jadi Mungkin Kalau Kemarin Kenapa Waktu Sekolah Itu Enggak Langsung Kuliah Malah Kerja Ya Karena Faktor Ekonomi Mas Faktor Ekonomi Saya Pribadi Saya Kemarin Berpikir Kayaknya Enak Kalau Kuliah Di Jawa Kita Pasti Lebih Menurut Aku Lebih Fight Jiwa Fighting Lebih Bakal Berasa Mas Saat Kita Di Luar Jauh Dari Keluarga Cuman Apa Mau Dikata Faktor Ekonomi Menuntut Saya Untuk Kerja Dulu Jadi Saya Emang Waktu Lulus Itu Enggak Langsung Kuliah Yang Melainkan Kerja Dulu Sama Satu Tahun Nah Di Tahun 2016 Ada Kesempatan Dan Ya Karena Saya Kerjanya Di Kalimantan Ya Sudah Saya Ambil Kuliah Yang Dekat Sama Lulus Kerja Jadi Ya Enggak Semua Menurut Aku Semua Orang Sangat Berpulang Untuk Bisa Sukses Dari Kalangan Yang Tinggi Jadi Semua Orang Sangat Berpulang Tergantung Niat Dan Ya Usaha Jadi Enggak Bergantung Sama Orang Tua Enggak Bergantung Saya Benar Kuliah Itu Pun Sama Sekaling Ada Dibantu Sama Tua Ya Dibantunya Dengan Hal Yang Lain Cuma Untuk Segala Finansiar Alhamdulillah Saya Mencarinya Itu Sendiri Mas Jadi Itu Salah Satunya Jadi Struggle Berjuang Bisa Pasti Bisa 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 Pasti Bisa Ya Ya Paling Itu Ismail Terima Kasih Banyak Waktunya Kita Udah Sharing Semoga Kita Bisa Sharing Lagi Di Waktu Yang Lain Nanti Bahas Apa Sekarang Pengen Ini Agak Spesifik Jadi Bahas Telekom Telekom BUMN GPTP 14 Yang Daftar Bagaimana GPTP 14 Yang Lama 198 Rp Benar Hampir 200 Rp Dua Kali Lipat Dari GPTP 13 Susah Lagi Jadi Lebih Susah Lagi Apalagi Menerima Semua Universitas Apapun Yang penting Adalah Berkompeten Tadi Ambil Sertifikasi Datasense IBM 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 MTSMA Cisco Dan sebagainya Itu sangat Mempengaruhi Karena Teman-teman Akan Dinilai Mumpuni Ketika Mempunyai Sertifikasi Oke Terima kasih See you Mungkin ada Kata-kata penutup Mungkin Dari aku Untuk Teman-teman Yang Saat ini Lagi Berusaha Mencari Kerja Jangan Patah Semangat Terus Banyak 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 Usaha Banyak Banyak Belajar Banyak Banyak Berdoa Selalu Dicoba Aku yakin Apapun Usaha Itu Tidak ada Yang akan Mungyian Hati Hasil Jadi Selalu Best effort Karena Saya menanamkan Seberapa Besar Usaha Yang kita Lakukan Kalau Misalkan Itu bukan Rezeki Tidak ada Penyesalan Di akhir Jadi Kalau Misalkan Itu Tidak Terima Berarti Belum Rezeki Dan Kita Sudah Mengusahakan Sebenarnya Jadi Tidak Ada Penyesalan Cuma Kalau Misalkan Belum Best effort Pasti Kedepannya Andaikan Aku Begini Itu Sangat Disayangkan Dan Tidak Bisa Berulang Lagi Jadi Semangat Tetap Fokus Belajar Dan Kalian Bakal Bisa Mendapatkan Hasil Dengan Apa Yang Kalian Usahain Selama Oke Thank you See you Guys Eight 들 Bisa 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 altitude Bisa son rel nadie Bisa و